Hidup pada abad ke-2 Masehi. Kalau seandainya Yesus sendiri itu lahir pada abad, eh maaf, pada tanggal 6 sebelum Masehi, ada juga yang meyakini 4 sebelum Masehi. Kalau 0 Masehi, jarak dengan papias, berapa generasi? Uh, nggak kehitung, susah. Pertanyaan dari mana ini papias? Nggak ada yang tahu. Dan teman-teman bisa cek di Encyclopedia Katolik sendiri, tulis fragment papias. Akan muncul nama ini. Apa yang disampaikan oleh seorang pengawas LAI? Terkait dari pandangan papias dan juga penulis ini, oke? Halaman 277 dan juga 278. Namun demikian, laporan, nah di sini ya, teman-teman bisa baca. Ditulis oleh, nah muridnya ya, dalam bahasa Ibrani, kemudian diterima kenal bahasa Yunani. Di sini, sumber utamanya pertama kali papias dan diklaim sebagai dari bahasa Ibrani. Berarti Yunani dan juga Arab itu adalah dari terjemahan. Beda dengan oten penumumnya. Selanjutnya, nih. Ada dua alasan yang dapat dikemukakan. Pertama, tidaklah mungkin seorang saksi mata. Seperti, atau sendiri, yang mengalami pelayanan sendiri. Menjadikan tulisan dari Mark, seorang yang bukan saksi mata. Ini disampaikan bahwa Mark bukan saksi mata. Sebagai dasar tulisannya. Yang kedua, perubahan nama dari Lewi dalam Mark, pasal 214, menjadi mat, dalam mat itu pasal 219. Secara jelas, mencerminkan suatu proses penulisan yang bukan berasal dari seorang saksi mata. Nih, jelas ya. Bahwa penulis dari kita pertama itu bukan saksi mata. Saksi mata lagi, alam. Cuma kasih data gitu doang. Oke, oke. Sebentar, ya. Saya baru satu. Tenang, jangan terboncar. Sabar, sabar. Aku pakai ujian aja deh sama kau, ya. Sabar, jangan dipotong. Karya papias diperkirakan oleh kebanyakan para sarjana. Ditulis sekitar tahun 9520. Masih diamet pertama. Sekitu di encyklopedi dari Adelik. Aduh, Pak Pias itu. Diatinya, ayo. Sekarang, dari adanya super yang lain di mana sih. Tentang kita pertama, ya. Oke. Aduh, kawan-kawan. Kita cari, ya. Dari adanya yang pertama, ya. Posisi dari si R.B. Jadi artinya gini. Jangan dipotong. Belum selesai, belum selesai. Biar selesaikan dulu. Biar biasa. Saya udah bisa jelaskan. Udah gak, jangan. Ini belum waktu kamu. Jangan biasa akan potong orang. Tenang. Yang apa, yang kamu itu ngomongnya itu gak jelas. Sebentar, Ben. Saya menjelaskan dulu. Jangan dipotong. Jangan waktu kamu. Tidak, ternyata. Pak Pali bisa di-mute dulu, R.B. Karena baru ngasih satu data, ya. Jangan, jangan. Aku-aku sekarang. Eh, eh, terguncang. Sebentar. Eh, R.B. Belum selesai. Jangan terguncang. Kamu tadi disuruh minta lebih dari satu. Kamu cuma kasih satu. Selesai katanya. Oke, R.B. Tidak ada kesepakatan tentang siapa penulis kitab ini, ya. Tentang siapa. Tentang dari penulis ini. Tidak ada kesepakatan. Banyak ahli dewasa ini, ya, tidak merasa seguna menerima dari telisi oten. Tetapi, yang menyatakan bahwa Mark dan Luke, di sini kedua dan ketiga, tapi dalam soal ini, penulis ini persoalan-persoalan agak berbeda. Sebab, Mark ini yang namanya dikaitkan dengan kitab yang pertama oleh para pemimpin adalah seorang penulis. Katanya mereka, dan yang dilugiskan, tidaklah mudah memahami mengapa salah seorang dari kedua dan ketiga, begitu mengandalkan Injil Mark. Di sini, dikatakan bahwa Mark sendiri mengutip dari Mark. Itu. Tentang persoalan dari siapa penulis kitab ini, yang sebenarnya tidaklah harus dipecahkan sebelum kita memahami Injil ini. Untuk sementara, dapat dikatakan kitab ini, anonim. Halaman berapa? 209. Anonim. Sebentar. Oke, ini anonim. Anonim, sebentar. Anonim. Dan tidak menyatakan siapa penulisnya. Jelas, ya. Di sini, poin pertamanya adalah bahwa anonim. Nah, bisa saja ada hubungan dengan Mark, tetapi pada tahap yang mana atau dengan cara yang bagaimana, tidaklah. Mungkin menyatakannya dengan pasti anonim. Oke, halaman sebelah, coba. Lihat. Eh, ayo, baca terus. Ini poin pertama, bro. Oke, baca terus. Selanjutnya. Terguncang. Bahkan dasar poinnya itu sudah ketahuan. Oke. Oke. Rp1, saya 2. Silahkan. Sekarang, ketika, pertanyaan yang kedua. Papias, apakah segenerasi dengan Tuhan kamu? Loh. Itu. Oke, sudah. Oke, saya akan tunjukkan dalam sejarah. Jawaban saya, pertanyaan saya, silahkan. Oke. Saya ulangi lagi. Saya ulangi lagi. Apakah Papias itu sejaman dengan adanya Tuhan kamu? Silahkan. Oke. Kasih data. Saya akan menunjukkan samamu bagaimana cara belajar yang benar. Papias itu hidup di abad pertama dan kedua. Kenapa? Karena dia ada di 95-20 ada karya-karyanya ya. Jadi, kalau Papias mengatakan bahwa Injil Matius ditulis oleh Matius, itu lebih dapat dipercaya daripada siapapun yang setelah Papias. Kenapa bisa demikian? Karena gereja itu selalu mengacu kepada data yang lebih dekat dengan peristiwa. Nah, itu yang harus dipahami ya. Karena di dalam buku-buku, kalau dikatakan penulis buku itu memang tidak ada yang menyatakan secara langsung selain Papias, betul. Tetapi tidak ada juga yang mengatakan orang lain. Teori-teori yang mengatakan itu mengutih dari Injil Lukas atau mengutih dari Injil Matius, itu teori kemudian. Itu bukan teori awal. Itu pemikiran-pemikiran. Saya ada bukunya, kebetulan saya dengar di sini. Buku yang menjelaskan itu. Ada sumber-sumbernya bahwa semua penulis Injil itu mengambil dari Mareksus lebih dulu. Tapi itu teori-teori berikut. Tetapi teori sejak abad pertama, ke-2, ke-3. Teori yang kamu sebutkan tadi itu di abad 18-19-20-an itu. Di situ, Ruh. Makanya lihat ini ya. Karya Papias itu tahun 92-120. Sedangkan Injil Matius tadi ditulis tahun 50-60-an. Artinya apa? Generasi. Satu generasi. Kalau Papias yang mengatakan itu terlebih dahulu, sangat bisa dipercaya. Kenapa? Karena masih jarak satu generasi. Dan di sini saya kasih tahu sama kalian ya. Berbicara tentang data-data Alkitab. Kita ada jejak-jejaknya. Contoh Matius. Itu Clement of the Rome tahun 95. Justin Martyr. Sudah dikumpulkan tahun 100. Polikarpus 110. Didake 125. Baru Papias. Itu 130. Jadi kalau kau katakan Papias yang mengumpulkan dan menama itu salah. Karena Clement of the Rome itu tahun 95 sudah bro. Jadi kamu cuma kalau yang menamakan bahwa namanya itu adalah untuk mengatakan itu Matius penulisnya. Itu dideklarasikan atau di Papias di sini. Gak masalah. Tapi datanya ini ada. Jadi yang baca, belajar itu. Itu kurang belajar. Saya butuh dari adanya sumber. Bukan dari Wikipedia. Ya ini bukunya udah kunjungnya di sini. Ya cuma satu yang tadi kamu sampaikan. Oke, lihat. Nah ini lihat ya. Kalau kamu menyatakan SSS pakai itu. Eh kok pakai itu. SPDF. SSS pakai PDF. Saya masalah PDF. Benar masalah yang kamu buat. Balbo, Balbo. Turunkan Balbo. Noise. Pak Amir. Balbo disuruh. Lihat ya. Noise, noise. Balbo kalau nggak bisa. Nganu turunkan aja Balbo. Oke. Balbo. Pak Amir. Ini ini. Halo Pak Amir. Jadi supaya. Is, is, is pakai PDF itu. Supaya kamu. Oh PDF tuh. Ini ya. Ini ya lihat. Is. Ini bukunya ada ini. Ini bukunya. Jadi orang belajar. Oh ya itu mah PDF bisa di ngarang-ngarang saja lah. Iya ini. Oke. Lihat ya. Iya ini. Tapi kalau posisi dari buku cetak tidak bisa. Oke. Oke. Tadi kamu saya tanya. Sekarang kan sudah jaman teknologi. Oke. Saya sanggah. Ini banyak ya. Tadi kamu menyatakan. Ini ini ini. Bahwa. Aduh terlalu banyak. Kau nggak sampai disini lihat. Aduh PDM. Modal merubah. Oke ya. Nggak ada sumber cetak. Halo. Ini. Ini dari sini lihat ini ya. Baik saya sanggah. Aduh. Jawaban kamu. Aduh. Tadi saya bertanya. Jadi maksud aku kamu itu. Bentar, bentar. Selesaikan dulu. Bentar, bentar. Bentar Bang Faru. Oke. Lihat ini. Selesaikan dulu baca. Ada ini gereja timur ya. Lihat ya. Ini gereja timur. Baca Ben. Baca. Baca. Oke. Sudah ada ini. Oke. Saya tanya data-dataan itu aja. Nggak sampai disini ilmu-mu. Baca. Jangan cuma nunjukkan tulisan. Oke. Saya pikir. Nggak produktif ya. Jadi. Kok saya pikir. Baca kok saya pikir. Disuruh baca kok mikir. Produkir lagi. Sekarang. Kok lari. Coba jelaskan. Udah mau permisi. Siapa yang memberikan nama kitab anu. Jangan keluar topik. Ada laba-laba. Orang belum kelar kok. Udah udah. Udah kelar. Belum kelar. Belum kelar. Jangan lari. Jawab. Mana ada. Itu satu kelasi. Jangan lari. Kitab suci kalian itu ada. Kata saya juga. Jangan bohong. Kalau tidak turun dia akan mengalihkan. Ben. Kalau di atas ini jangan mengalihkan topik. Sudah dijawab. Sudah saya jawab kok. Bagian saya yang menyangga. Saya yang menyangga. Silahkan Bang Farudin. Gini-gini. Silahkan. Bentar dong. Bentar. Bentar dulu saya menyangga. Kamu tadi telah menjawab. Posisinya menggunakan dari Wikipedia. Dan juga PDF. Dimana hal tersebut bisa diambil. Sekarang gini Rangsa ya. Memberikan sambungan. Oke ya. Sebentar. Silahkan Bang Farudin. Terkait. Bentar dulu. Dari apa yang kamu sampaikan. Sekarang ya. Gini-gini. Bahwa posisi segala kompis itu satu jaman. Ben. Dengarkan dulu dong. Ben. Ben. Ben dari tadi kamu ngomong. Dan poinnya sudah saya dapatkan. Bahwa posisinya itu sama sejaman. Oke. Terima kasih. Tuhan dia mengatakan itu. Ada enggak orang yang sejaman dengan Papias mengatakan bahwa yang menulis itu bukan Matius. Kalau orang mengatakan yang menulis itu bukan Matius. Tapi di abad 19, abad 17. Maka otomatis nalarmu atau datamu sudah gugur. Kenapa? Karena Papias sesuai dengan data yang kamu tunjukkan. Hidup di tahun 130 mengatakan bahwa penulis Injil Matius adalah Matius itu sendiri. Sekarang berikan data kepada saya yang menyangkali bahwa penulis Injil Matius bukan Matius. Di abad-abad ke-2. Silahkan. Silahkan Bang Fardin. Oke. Terkait dari adanya sumber yang tadi kita lihat dari Wikipedia. Artinya yaitu lewat internet. Si Erben. Sekarang. Sebentar. Gini langsung jalan. Kamu diam. 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 Eh, sanggup. Aku malu pakai Wikipedia. Atau enggak bermotor. Bukan. Kamu itu parah. Udah diam. Dari tadi saya diam. Jadi Matius itu secara manuskrip. Itu sudah ada di zaman Clement of the Rome, Justin Martin, Polikarpus, Didache, Papias 1.30. Menurut data mutadi bahwa Papias lah yang menyatakan bahwa yang menulis itu adalah Matius. Jaraknya berapa tahun? Masih satu generasi. Kenapa satu generasi? Lihat ini ya. Perhatikan. Papias itu lahir tahun 80 meninggal tahun 130. Injil Matius itu ada dua. Manuskripnya disimpan. Injil Yohannes 1. Kemudian Korintus ada empat. Ini yang dikumpulkan oleh Papias. Ini data-datanya ada sumbernya semua. Sekarang yang saya tanya samamu. Siapa orang yang mengatakan di abad kedua bahwa yang menulis itu bukan Matius? Langsung aja. Silahkan. Jangan ngatur-ngatur. Jangan ngatur-ngatur. Oke. Jangan ngatur-ngatur. Kau tadi ngatur-ngatur. Eh, jangan ngatur-ngatur. Saya dulu. Dari tadi saya diam. Oke, silahkan. Silahkan. Silahkan, Bang Barudin. Oke. Silahkan. Tadi, posisi dari adanya si Erben menyatakan sejak awal yang menggunakan dari adanya sumber Wikipedia dalam menelusuri bahwa Papias itu hidup zaman abad kedua mesi sebenarnya telah membenarkan pernyataan saya. Itu yang terjadi. Dan dia memang tidak memiliki sumber cetak. Bahkan untuk mendukung untuk mendukung pernyataan itu benar, saya salah, dia menggunakan PDF di mana PDF tersebut, atau Microsoft Excel, yang tadi saya perhatikan. Kita tahu, siapapun bisa mengubah, siapapun bisa menambahkan. Kalau dia menyatakan bahwa Papias itu sejaman dengan beliau, tentu saja bisa dikatakan beliau lahir pada nol masehi. Kalau, Mas, dikatakan salah sejaman atau segenerasi, menurut dari adanya yang bernama Erben. Tetapi, benarkah? Benarkah posisi dari mereka itu, keduanya itu, satu generasi? Enggak. Oke, datanya mana? Tentu bagaimana yang tadi saya sampaikan sejak awal. Bahwa posisi dari adanya kelahiran beliau pun ada yang menyatakan 6 sebelum masehi. Dan bahkan ada yang menyatakan 4 sebelum masehi. Nah, ternyata permasalahan tersebut mulai mencuat ketika diakui oleh adanya, yaitu Sommel Benyamin Hak. Baik, saya kasih datanya. Bentar. Jadi, biar teman-teman bisa meng-crosscheck sendiri. Dari mananya, saya tahu ya. Jadi, biar teman-teman bisa syukur dari pihak OTAN sendiri bisa meng-crosscheck ya. Nah, teman-teman silakan, kalau di depan Anda itu ada laptop, tulis namanya Lembaga Alkitab Indonesia. Oke. Sesudah itu, bisa diperbesar Pak Ali. Pak Amir, minta tolong diperbesar. Oke. Terima kasih Pak Ali. Nah, ketika teman-teman meng-crosscheck dari adanya Lembaga Alkitab Indonesia akan seperti ini. Oke. Lembaga Alkitab Indonesia. Klik. Ketika Anda sudah meng-klik. Klik tentang kami. Klik tentang organisasi. Tentang kami, tentang organisasi. Cari nama Sommel Benyamin Hak. Hingga detik ini, masih sebagai pihak dari pengawas Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, pengawas. Ya. Nah, ini orangnya. Sebentar, Sommel Benyamin Hak. Oh, cek. Saya cek. Kita cek sebentar. Sommel Benyamin Hak. Organisasi berarti sudah diberhentikan ya. Karena sering kali saya menyatakan dia sebagai dari adanya Sommel Benyamin Hak. Ya, sudah digantikan. Dan ini orang baru. Sommel Benyamin Hak. Asalnya di Sommel Benyamin Hak. Oke. Apa yang disampaikan ini, ternyata masalahnya ini, teman-teman. 49. Nah, tentang kapan kelahirannya. Dan pada umumnya itu 0 Masehi ya. Pada awal, pada umumnya. Nah, ini. Tahun kelahiran. Karena ternyata ada kesalahan dalam perhitungan kondinisius. Waduh, ini kok lari-lari sih ya. Sebentar. Tadi kamu menyatakan. Kamu itu kok lari-lari dari yang ditanya. Sebenarnya, tadi kamu menyatakan itu satu generasi. Makanya saya buktikan kamu itu tidak satu generasi. Tadi nggak dipotong dulu, Ben. Siapa orang yang mau lari-lari dari yang ditanyakan. Tadi nggak dipotong. Masalah kelahiran Yesus. Kemarin sudah saya bahas itu dengan si Tuhan. Dengarin ya. Saya mengerti bahwa mereka tidak satu generasi. Kamu melakukan kebuangan kepada publik. Eh, eh, kasar. Belum menyerang serbing ini, aduh. S, 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 S. Jangan pakai bahasa gereja. S, S, S. Jangan pakai bahasa gereja di sini. Tali, Tali gimana? Saya tanya apa? Ini kok begini S, S. Bisa nggak? S, Bisa nggak diarahkan supaya ini menjawab pertanyaan saya. Bisa nggak? Ini lagi dijelasin. Bukan. Akan saya jawab. Kamu sudah menyerahkan posisi dari yang adanya mereka keduanya itu satu generasi. Makanya saya buktikan mereka tidak satu generasi. Itu dulu. Siapa tidak satu generasi? Ya makanya baca dulu, diam dulu. Siapa? Ketika saya mau buktikan, kau malah siapa-siapa. Ini lagi dibuktikan. Dengan adanya papias. Papias dengan adanya letut. Bukan satu generasi bodoh kali kamu. Kau yang ngomong itu satu generasi. Makanya saya buktikan. Benar atau tidak? Makanya dia dulu. Wih bodoh. Sebentar. Beda satu generasi berapa usianya? Oke, satu generasi mau lima puluh tahun. Mau satu setahun. Tetap itu bedanya berabad-abad lamanya. Dengarin, dengarin ya. Ben, belum. Papias itu lahir di tahun 80-80. Ben, ini terus saja ngomong. Ya Allah. Ini kamu bodohnya di situ. Ais, 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 ais. Ini bukan jasa kamu. Badan menyerang. Ais, ais, ais. Ini data saya yang ditunjukkan tadi. Bahwa Ben, ya. Itu lahir tahun 80-80. Ini bisa debat nggak sih? Ben, lo bisa debat nggak? Jangan kampungan, Ben. Ben, lo jangan kampungan, bukan jatahmu. Sedangkan Matius itu hidup di tahun 70-an. Beda satu generasi. Udah. Makanya kalau kamu mendengar pakai telina. Ais, 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 ais. Ya benar. Sebenar. Satu generasi itu berapa? Tahun? 50, 100 tahun, 200 tahun? Tahan, tahan, tahan. Ini parah ini. Ini parah ini. Parah benar. Kalau memang satu generasi, tentu saja kita akan bertanya, satu generasi itu berapa tahun? 40 tahun? 50 tahun? Nah, kita akan buktikan di sini, Ben. Waduh. Karena kalau mau Masehi, itu jelas datanya tidak satu generasi. Tapi lebih dari satu generasi. Kalau dinyatakan 40 atau 50 tahun dalam satu generasi. Nah, kenapa demikian? Itu sudah diakui bahwa posisinya itu ternyata ada pada abad ke-6 sesudah Masehi. Di sana menurut dari Indonesia ini, terjadinya permasalahan di Indonesia. Bahkan ada yang menyatakan 4 sebelum Masehi. Makanya tadi saya bertanya, berapa generasi sih dalam satu generasi itu? 40, 50, 100 tahun? Itu berapa tahun? Artinya di sini lebih dari satu generasi. Apalagi diakini sebagai satu generasi jauh. Sekarang permasalahannya, Papias mendapatkan informasi itu dari mana? Dari mana, Papias? Apakah dia ketemu langsung? Tidak. Lalu, dengan pertanyaan, ada nggak yang menyatakan bahwa posisi dari adanya orang-orang yang di abad ke-2 Masehi yang menyatakan penolakan-penolakan terhadap Papias. Seharusnya hal tersebut dibuktikan. Sumber informasinya tidak saja dari Papias. Bukankah dua orang itu menjadi, memberikan pernyataan, merupakan sebuah saksi yang valid? Ketika dua orang dalam satu generasi yang pernah ketemu bertatap muka, memberikan informasi yang sama, maka disenakanlah valid. Tetapi Papias tidak ketemu sama sekali, dan bahkan dianggap sebagai sebuah kebenaran, dan itu telah ditolak oleh adanya Benyamin Hak, bahwa posisinya itu tidak mungkin sebagai dari adanya saksi mata. Dan bahkan diakui di dalam buku yang lain, yaitu John Renn, bahwa posisinya dia itu ngambil kopi pasal dari adanya Mark. Nah, di sini artinya, sejak awal, perbedaan-perbedaan pendapat hanya terjadi di kalangan para sarjana. Sedangkan yang kekesuruh ke dia itu adalah muridnya, hanya orang-orang oten yang hanya posisinya tidak pernah makan bangku sekolah dalam meja sekolah di STP teologi. Dan posisi dari Erben, menggunakan dari satu sumber buku, itu tidak bisa memberikan sama sekali pembenaran. Oke, dengarin dong. Silahkan, berikan kepada saya buktinya, bahwa di jamannya itu, Yesus sendiri, itu sejaman, yang menyatakan bahwa Matius itu adalah penulis dari Idil Matius. Silahkan. Oke, sekarang, sekarang kau, gini, pertanyaan saya gak kau jangka? Guys, mulai kejang-kejang. Aduh, posisi pernyataannya kamu tidak jawab. Bisa, bisa gak? Bentar, bentar. Jadi gini, kalau menyangkal, disangka, ini gimana Ben? Aduh, pernyataan kamu gak bisa menjadikan sebuah pengbenaran gak bisa. Oke, sudah. Seperti itu Ben. Matius itu mati tahun 60-an. Data kasih. Iya, Matius mati tahun 60-an. Data kasih. Aduh, ini orang. Sumber. Saya kasih, saya kasih ini. Bahas tentang sejarah itu tanpa data, itu sama saja dengan menghayal dan juga mendongeng. Udah, tenang, tenang. Tenang kau di poncengan. Kau yang ngoceh, saya ngomong, ikut ngomong. PDF, keluarin dong PDF-nya, please. Aduh, ini, ini lihat ya. Oke. Aku dikasih yang besar, kasih yang besar dong. Ais, website. Iya, gak apa-apa. Gak apa-apa ini. Gak ada listrik, mati, udah. Boleh aku dikasih yang besar gak? Boleh aku dikasih yang besar. Sumber, sumber, sumber website. Sumber website. Oke ya. Sumber website. Ini dari jawaban.com. Ini jawaban.com. Ais, jawaban.com. Oke. Oke, lihat ya. Di sini, bahwa Matius itu mati di Etopia. di Etopia itu ada gereja Tauhido. Gereja inilah yang pernah menampung Nabi Muhammad dan kawan-kawan ketika mengungsi ke Afrika. Terima kasih untuk Matius. Oke. Jadi, jaraknya tahun 60 dengan Papias, ya, dengan Papias yang hidup di tahun 80. Berarti beda 20 tahun. 20 tahun itu masih bisa disebut di generasi yang sama. Oke. Dengan 130. Makanya saya bilang beda satu generasi. jadi kalau memang Papias yang mengatakan pertama kali bahwa penulis Injil Matius saya ikuti datamu adalah Matius tetapi berdasarkan data yang saya baca Clement of the Rome tahun 95 sudah mengumpulkan kitab Injil Matius. Sumber, sumber, sumber. Mikrosoport itu sumbernya dari mana? Mikrosoport sumbernya dari mana? Mikrosoportnya sumbernya dari mana? Dari tadi saya sudah tunjukkan ini buku-bukunya. makanya kalau kau ngomong sama orang ini, lihat ini. Ada buku-bukunya sumbernya. Kampilkan sumber dari website-nya. Itu kamu itu copy-paste dari website. Lihat ini ya. Ini ada dari buku-buku ini semua. Kamu punya buku itu tidak? Kamu punya buku itu tidak? Aduh Tuhan. Kalau kamu tidak punya buku itu berarti kamu copy-paste dari website. Aku saja iya. Aduh, oke. Sekarang tadi kamu tidak jawab. Bentar, bentar. Bentar, bentar. Bentar, bentar. Tadi kamu menyatakan bahwa posisi dia itu 60 tahun sekitar 20 tahun. Berarti sekarang posisi dari papias sendiri akhirnya berbeda sekitar 10-20 tahun. Aku belum selesai. Bang Farudin, Bang Farudin, sabar, sabar. Biar Edwin selesai. Jadi tadi saya sudah kasih kamu kesempatan berapa menit untuk membantah bahwa bukan Matthews yang menulis ini berdasarkan pernyataan. Kalau papias yang ada di tahun 130 mengatakan bahwa yang menulis ini adalah Matthews, itu tentu lebih terpercaya dibanding orang yang datang di abad 19. itu yang pertama. Dan sampai detik ini kamu tidak bisa menunjukkan ada data yang menyangkal pernyataan papias di zaman yang sama. Belum kamu sangkal. Kemudian kamu juga tidak menjawab siapa yang menamai surat Quran itu Al-Baqarah pengalihan ini pengalihan jauh sekali. Ya Allah. Surat Al-Baqarah surat Al-Baqarah surat Al-Baqarah surat Al-Baqarah kenapa itu? Saya mau meyok aja kalian bertanya aja ke saya. Jadi kalau penulisan Injil Matius selesai kan. Kalau penulisan Injil Matius sudah dikatakan. Ini saya tunjukkan ya ada dua buku saya. Lihat ya. Tradisi Kristen perhatikan ya tradisi Kristen ya mengatakan bahwa Rasul Matius yang menulis kitab ini dan kita tidak mempunyai alasan untuk meragukannya. Buku kedua. Ya. Buku kedua. Ini lihat. Handbook to the Bible. Halaman halaman 531 juga mengatakan keempat kitab Injil masing-masing mempunyai penekanan khusus. Matius yang menulis untuk sesama bangsa Yahudi perhatikan ya Matius yang menulis untuk sesama Yahudi memusatkan perhatian pada Yesus sebagai Mesias yang sudah lama ditunggu-tunggu. Kristus yang dinubatkan dalam PL keagamaan dalam perjanjian lama dan seterusnya. Jadi dua buku mengatakan bahwa yang menulis Injil Matius adalah Matius perhatikan di sini kitab ini memang tidak menyebutkan penulisannya tetapi sejak semula itu sudah dianggap ditulis oleh Matius Rasul yang siapa yang menganggapnya sejak awal tidak dianggap sebagai penulis yang menamanya itu oke poinnya ya sejak semula tradisi gereja itu poin kita penting tradisi gereja oke sekarang saya sudah mengatakan bahwa itu berdasarkan kesaksian atau tradisi tradisi gereja mengatakan bahwa yang menulis itu adalah Matius tetapi di dalam kita Injil itu sendiri tidak ada mengatakan aku Matius yang menulis kitab ini tidak ada tapi itu berdasarkan tradisi sejarah gereja pengakuan kalau berdasarkan data yang saya baca itu Injil Matius sudah ada di zaman Clement of the Rome walaupun berdasarkan data mu tadi itu tahun 30 oleh Pak 130 oleh Papias tidak masalah oke ya sekarang pertanyaan saya tolong sebutkan siapa orang yang menanglak pernyataan Papias di zaman di zaman yang sama bahwa yang menulis itu bukan bukan Matius di zaman yang sama ya di zaman yang sama di zaman yang sama di tahun 130 oke itu yang pertama yang kedua sudah Ben oh silahkan tolong jelaskan kepada saya mengapa nama-nama kitab di dalam kitab itu ada ya pengalihan terkait dari adanya hal tersebut kalau kita melihat dari adanya apa yang disampaikan oleh si Erben berapa tahun Mat sendiri mati Ben jawab dengan tegas berapa Ben mati tahun berapa ayo jangan kayak bencong diam jawab dengan tegas tahun berapa tadi mati mat itu 60 oke 60 posisi disini dia bersumber dari Wikipedia saya sudah membuktikan iya sebentar saya butuh jawaban tegas kamu makanya jawab dari tadi malam Ben sabar Ben kamu tadi ditanya gak jawab sekarang malam jadi 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 saya sudah tunjukkan data bahwa memang tidak ada yang langsung matius mengatakan ini adalah tulisan kumatius tidak tetapi itu kesaksian Bapak Gereja berdasarkan dari pengakuan data yang dibawa si Komaruddin ini si akademik yang tidak akademik ini dia mengatakan oke 60 ya oke stop oke dan catatan bentar dulu catatan tidak ada yang membantah secara tegas di abad-abad papias hidup bahwa yang menulis itu bukan matius kalau pun ada yang membantah atau mengatakan bukan matius ada itu di abad 19 dan itu pun dimunculkan ketika adanya kritik teks yang dibangun oleh teolog-teolog liberal sekarang saya minta sama si akademik jelaskan dulu siapa yang memberikan nama-nama sapi betina surat laba-laba jangan-jangan keluar tema dulu sudah aja 30 juta silahkan ya silahkan jelaskan juga silahkan kalau tidak mau dijawab juga tidak apa-apa dan dari tadi si apa ini si akademik ini dari tadi dia tidak ada menjawab pertanyaan saya tentang siapa yang menolak matius sebagai penulis kitab injil matius di abad ke-2 masehi oke baik silahkan kamu gak gak sebutkan datanya namanya pun gak dan itu yang saya minta kalau ada data di abad ke-2 yang mengatakan bahwa penulisnya itu bukan injil matius bukan matius udah poinnya sudah saya dapatkan dan nyurang santai 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 udah Ben kalau udah jangan dipotong oke Ben oke jangan dipotong kamu tadi memberikan sebenarnya dari adanya pembenaran dari kita pertama itu hanya 2 ya dari 2 oke 2 lawan 2 baik disini diakui bahwa mat sendiri sejak awal itu anonim sama dengan adanya sumber yang kedua bukunya yang tadi yang menyatakan sejak awal itu hanyalah anonim tidak diakui hanya tradisi saja yang diklaim bahwa posisi itu penulisnya yang namanya itu itu yang terjadi tetapi apa yang terjadi berdasarkan sumber lain saya kasih apakah mampu dari adanya hal tersebut menyanggah ataukah tidak menurut dari adanya airben yang rendah literasi ayo kita lihat ternyata sebentar silakan untuk diperbesar ya tolong dibantu Pak Amir halo ya kalau besarkan ya besarkan ya baik terima kasih oke nah apa yang terjadi yuk kita lihat ya oke sebentar nah tidak ada saksi mata cuy nah ya oke ini yang disebut akademis pakai data bukan pakai adanya Microsoft Word atau PDF ya ini penerbitnya ayo dipotong terus ayo dipotong terus ayo ayo memang gak ada saksi mata terus kan ada pdf sama Microsoft Word mau melawan buku cetak nih ya the real ya sebentar tahan ala ya diem bukan waktu kamu diem nah terbitan berapa nih silahkan oten-oten tempelkan matanya ya oke 84 oke jelas ya penerbitnya oke kita cek halaman 87 ternyata tradisi disana tidak bisa sama sekali dipertanggungjawabkan dan bahkan membenarkan dari apa yang disampaikan oleh adanya Desi Ramadhani yang menyatakan bahwa posisi dari adanya keimanan itu ternyata sesuai dengan kitabnya sesuai dengan imannya maka diambil jika tidak sesuai dengan imannya kitab-kitab manapun itu tidak akan pernah sama sekali digunakan dan itu sesuai dengan adanya pandangan Desi Ramadhani yang ternyata pertama dari jemaat yang kedua dari para pemimpin yang terjadi nah sekarang padahal halaman 87 di buku yang tadi ternyata kita melihat disini halaman 87 oke oke tahan dulu oke sorry ini beda lagi cuy ini kamu belum menampak cuy alah terus memotong ya terguncang 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 ya terguncang oke dalam hati tidak ada bekasnya bahwa penulis menjadi saksi mata ya tentang apa yang diceritakannya jelas ya teman-teman semuanya nah itu lalu tadi sekonyong-konyong kita mendengar pernyataan dari si Erben si Mat sendiri mati pada tahun 60-an maaf 60 kurang lebih ya yang kalau saya nggak salah mendengar terus jika kita menelusuri dari adanya jejak-jejak yang disampaikan oleh Pak PSD internet sebagaimana tadi yang digunakan oleh si Erben perbedaannya cuma sekitar 10-20 tahun kurang lebih artinya disini apakah segenerasi tetap tidak bisa segenerasi justru yang bisa kita pertanyakan itu adalah Mat sendiri dengan Papias itu tidak pernah bertemu dan tidak pernah satu generasi sekalipun cuma beda puluhan tahun sekarang pertanyaannya itu si Papias dapat dari mana yang menginformasikan ini loh posisi dari penulisnya itu si Mat sendiri karena bersumpah dari fragment Papias sebentar tadi kamu banyak nanya saya jawab tadi kamu banyak nanya tentang masalah abang dan lain sebagainya ya sabar ternyata Papias sendiri tersebut sebagai satu-satunya sumber informasi yang hanya digunakan oleh pihak Erben seharusnya dua kesaksian yang ada itu bisa dianggap benar ketika posisinya dua orang yang sejaman ternyata si Erben cuma bisa memberikan nama satu orang saja bukankah kesaksian itu akan dianggap benar jika dua orang yang memang selain Papias tetapi juga sejaman dengan hanya si Mat oke itu yang pertama nah sebentar sebentar ini ini belum beres dia mengelolong banyak pertanyaan dia banyak mengelolong pertanyaan giliran dia nyolok Erben Erben jangan banyak bertanya tadi kamu ngasih pertanyaan sekarang saya mau jawab belum waktu Anda belum waktu Anda Erben tubuh tak kelar Erben ini bukan waktu Anda Erben bukan waktu Anda untuk menjelaskan Erben Erben bukan waktu Anda untuk menjelaskan belum selesai makanya jangan banyak bertanya bagaimana saya bisa menjawab ketika kamu sendiri pun ketika saya ngomong dipotong dipotong tidak ada jawab ya tuh kan tidak ada jawab ya baik ada waktu untuk menjawab Erben ada waktu Amir jadi bagaimana nih Pak Amir belum selesai Amir dia belum menjawab Pak Amir oke oke ya saya ketujukan lihat ya Dewi klip Bible Commentary ya volume 3 ya lihat volume 1 dan 2 itu PL banyak sekali kesaksian sejarah awal yang mengatanggap Injil ini ditulis oleh Matthius sangat sang pemengucuka yang juga seorang lewi oleh Markus dan Lukas aneka keraguan modern tentang Matthius sebagai penulis timbul karena berbagai hipotesis jadi yang meragukan bahwa Matthius itu ditulis oleh Matthius itu di jaman modern itu abad 1920-an ya jadi disitu sebagai hipotesis yang dikembangkan untuk menjelaskan masalah sinopsis tetapi semua hipotesis ini tidak dapat mengubah kesaksian gereja mula-mula yang para penulisnya lebih banyak mengutip Injil ini daripada kitab lainnya jadi gereja yang mula-mula sudah banyak sekali para penulis itu mengutip kita ini karena Matthius tidak menonjol secara khusus diantara kedua belas rasul dan tidak ada kecenderungan khusus bahwa penulis ini seorang seorang sinopsis kan bukan seorang rasul kamu salah baca eh eh saya juga punya cuy emang dikira gue gak punya ya gue juga punya cuy kan oke 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 disini poinnya justru terlihat oke oke tau saya juga sinopsis ya nah bodohnya ini orang mute tolong di mute katanya satu menit lihat katanya satu menit enggak bagaimana orang mau bahas Alkitab tapi yang dibahas Alkitab tapi yang dibahas Alkitab justru yang bertanya lebih banyak ngomong bagusnya pakai timer sih bagusnya pakai timer sih tidak ada alasan untuk menganggap Injil ini ditulis oleh kalau berbicara papias ya penyusunan seiring Injil Matthius dikutip disinggung dalam didaki perhatikannya surat Barnabas Ignatius Yudius Martir ini berat Ignatius Justinus surat Barnabas ada ini didaki didaki ada ini ya lain-lain yang menunjukkan bahwa Injil ini disusun pada masa awal sekali pemakaiannya terluar lebar perhatikan disini lihat ya Injil ini harus dibahas dalam hubungannya dengan Injil Sinoptics lainnya dan juga perhatikan ya banyak orang telah menjelaskan penyataan Papius sebagai yang mengaku kepada sebuah naskah asli bahasa Aram yang kemudian diterjemahkan menjadi Injil Yunani yang kita miliki tetapi naskah Yunani kita tidak menunjukkan adanya tanda-tanda suatu karya terjemahan dan tidak ada bekas suatu kata asli dari bahasa Aram membuat Injil Yunani ini semua ada dijelaskan disini buku-bukunya ada oke ya jadi pertanyaan saya kamu belum jawab bagaimana saya bisa menjawab ketika saya ngomong kamu dipotong-potong udah dari tadi kamu gak jawab kok ya gimana saya bisa menjawab ketika kamu banyak ngomong diakosisi dari hos sendiri pun tidak tegas oke buku kedua ya lihat alkitab edisi studia ini dari LAI lihat LAI alaman 1561 perhatikan ya ini LAI jadi LAI Bang Amir Bang Amir oke halo Bang Amir perhatian ya lihat Matius menulis Injilnya bagi orang yang mengenal perjanjian lama ia sering memperhatikan disini kata Matius menulis Injilnya oke jadi sudah jelas semua ya oke terima kasih lah dari tadi saya pertanyaannya kamu bagaimana saya bisa menjawab ketika kamu memprem saya tidak bisa ketika saya mengomong pun posisinya kalau sangat-sangat dan hos pun tidak bersikap adil oke jadi gini katanya tadi semenit lebih dari semenit dengar dulu siapa orang di abad kedua yang menyangkali bahwa penulis Injil Matius adalah bukan Matius itu yang pertama terbesar hos dan tolong hos untuk posisinya dari ini lah untuk adil ya nama-nama dalam kitab anda itu adalah ada namanya surat sapi betina ada surat laba-laba ada surat aljin tampakan siapa yang menyuruh itu ayo terus banyak bertanya kau gila saya ngomong kau bisa gak loh aku bertanya itu aja kok silahkan hos oke ben selesai jangan terus diang hos selesai ben pertanyaan saya enggak bentar bentar kalau udah selesai diam saya menjelaskan eh kabur eh kabur eh kabur eh kabur eh kabur menit pak sampai itu tadi hanya satu menit tapi kenapa membiarkan silahkan dijawab kalau tidak dijawab saya keluar oh iya oke diam ini mau dijawab jawaban itu harus lebih panjang daripada pertanyaan enggak siapa orang ini mau dijawab yang menolak bahwa injil matius ditulis oleh matius itu yang pertama yang kedua kenapa kitabmu itu ada namanya surat laba-laba surat tadi alba-laba tambah lagi laba-laba nah ini gimana ini teh mungkin melebar sudah silahkan jawab saya tunggu kamu menjawab kalau kamu tidak jawab saya anggap diskusinya sudah selesai karena kamu sudah bisa diperbesar Pak Li bisa diperbesar enggak oke kalau gitu kamu dengar dengan santai airben ya enggak usah potong Ben oke disini ternyata poinnya bisa kita lihat yang digunakan oleh si airben disini ya ternyata karena mat sendiri tidak menonjol secara khusus diantara kedua dan tidak ada kecenderungan khusus bahwa penulis sinoptik tersebut harus seorang rosul ini sebenarnya poin bahwa mereka sendiri menyatakan posisinya dia itu bukan seorang rosul meskipun oleh pihak materi kali itu dia harus sebagai rosul sebentar jangan dipotong jangan dipotong kalau tidak tahu sinopsis jangan dipotong jangan dipotong jangan dipotong terguncang terguncang ya silahkan bukan sinopsis itu apa artinya sinopsis lihat sinopsis bahkan malam memalihkan pemahasan ya jangan dipotong resum itu posisi sinopsis itu ringkasan resum posisi dari adanya sinopsis posisi terguncang kan malam mengalihkan pemahasan terguncang silahkan fokus dengan itu jawabannya silahkan gimana saya mau bisa ngomong gimana saya bisa menjawab ketika saya ngomong pun di sanggah jangan seperti kampungan motong-motong kecuali kalau hostnya nge-mute aduh nge-mute si airband di-mute dibuka ya di-mute lagi Pak Amir kewalaan nanti Bang Amir tapi aku lagi kerja juga ini silahkan silahkan ini kamu berusaha Bang Amir kena berusaha sedikit oke silahkan terkait dari adanya apa yang dia tanyakan seharusnya seharusnya dia merasa malu kenapa posisi dari si Mat dengan adanya si Papias sendiri itu tidak sama sekali bertemu dan bahkan memberikan kesaksian yaitu Papias namanya itu yang pertama terkait dari adanya pertanyaan dia pertama seharusnya kalau itu Mat sendiri penulisnya seharusnya memberikan dari adanya berbagai sumber-sumber enggak cuma dari Papias ternyata cuma bisa mengandalkan Papias artinya disini hanya sebagai pihak yang memang diklaim yang tidak sejaman tetapi dianggap sebagai satu-satunya sumber yang ada dan bahkan telah diakui oleh Samuel Benyamin hak bahwa posisinya itu adalah bukan sebagai saksi mata termasuk yang disampaikan oleh si Gronan sendiri dari pihak kanisus itu datanya ada tiga data dia ngasih dua data nah apa yang dia tanyakan tentang adanya surat Al-Baqarah yang sejak awal ditanya oke kita cek ya kita cek nanti saya kasih satu pertanyaan kamu sudah salah gimana saya bisa ngomong kamu jangan kampungan sinoptik bukan dia 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 gimana jangan kampungan jangan kampungan dia dia seperti itu Amir dia sudah salah Amir dia sudah salah Amir dia sudah salah dia menyatakan apa itu surat Al-Baqarah itu dari mana dari Khalid bin Ma'ad yang menamakan surat Al-Baqarah kasih aku di yang besar Amir Ustadz Al-Quran nih saya kasih datanya ya jadi jangan cuma mempreming terkait apa itu Al-Baqarah nih posisinya surat Al-Baqarah kau bisa baca ini ya Khalid bin Ma'dan pernah menamakan surat Al-Baqarah ini dengan adanya kau baca ini ya siapa namanya Al-Quran ini berdasarkan dari hadis Marpu yang ada di Musnad Al-Firdaus oke nah sekarang saya bertanya terkait dari apa yang disampaikan yang sejak awal apakah ada posisi kesaksian yang sejaman dengan si Mat dan bahkan ketemu dengan si Mat satu generasi dengan si Mat ketemu dimana hal tersebut lebih awal hidupnya dari Papias yang menyatakan si Mat sendiri penulis dari kitab itu silahkan silahkan Ben oke yang sejaman yang ketemu dengan si Mat yang lebih awal usianya lahirnya tahunnya silahkan Ben oke ya saya mau tanggapi dulu Pak Amir monggo alah ini makan malam pengalihkan kan jiliran saya ngomong bisa tema dulu diselesaikan Ben jadi lihat ya sinoptik itu artinya bahwa kisah-kisah di dalam Injil Matiur Markus Luke eh Injil Matius Markus dan Lukas itu mengisahkan secara sama tetapi dengan bahasa yang berbeda jadi sinoptik disitu artinya tidak harus sama kalimatnya itu artinya penjelasanmu itu tadi salah salah total itu yang pertama yang kedua data yang kamu berikan tadi itu si apa Khalid bin Madan selangi pintu rahmat terbuka ini orangnya eh 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 memalukan eh itu orangnya memang itu dia itu orang mana posisi dari jalur ICUT itu tahun berapa dia hidup sampai-sampai menggunakan dari adanya website tersebut duluan mana karya dari adanya penulisan website kamu dengan jalur ICUT makanya baca dulu lihat dulu jangan mau posisinya ngomong nyorot makanya lihat dulu teksnya memalukan kemudian kemudian oke dari tadi saya mau mute posisi saya ngomong dia ngomong ini gak adi yuk Kalib bin Masadat ini siapa ini tahun berapa ini 104 hijriah gelap Erwin gak kelihatan gelap kau tunjuk itu apa itu Kalib bin Madan 104 hijriah ini juga bukan di jaman nabi kok sama kan jadi kalau yang mengatakan penulis itu tadi pas saya nampakan posisinya itu tentang apa Al-Bakoro si Kalib sendiri Kalib bin Madan sendiri dia menamakan apa makanya lihat dong cuma modal googling saja bacakan ulang makanya diam dulu ketika saya ngomong kamu diam sekarang ketika saya ngomong kamu ikut ngomong gimana nanti bisa mau menjelaskannya jangan melawak lah oke jangan melawak ya ketika kamu tadi di mute sama Amirli apa yang terjadi kamu dibuka lagi katanya itu juga makanya tadi sejak harusnya minta timer timer gak ada yang dengar Bang Akademis gila sih cuman kita pakai timer Bang Amir saya timer ya boleh ya iya pakai timer pakai timer ya ya saya timer oke oke stop dulu Bang Irben stop dulu Bang Irben stop dulu biar Bang Hidayah ya sebentar ya saya kasih sebentar kasih timer santai santai sabar silahkan Bang Hidayah pakai timer sudah Pak Bang Hidayah kasih timernya oke berapa menit 3 menit 5 menit 5 menit boleh oke sebentar 5 menit silahkan ditahan dulu saya sudah mau tidur alas sudah gak usah banyak itu 5 menit ditahan dulu yang keren gitu loh bukan elang-elang ini ini coba saya gedein eh gedein lagi udah timer yaudah sebentar Bang Amir ini lagi lagi di setting berapa menit tadinya mau 5 5 menit aja 5 menit oke saya sudah mau tidur gak usah ditanya udah tenang aja itu 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 tenang kasih ke kedepan oke 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 ya aku saya pikir cukup sampai disini ya loh di timer kok cukup nah nasih loh ini baru di timer kok cukup udah loh nah nasih oke ini siapa dulu yang mau ngomong ini kabur sudah airbennya kabur di timer rugi saya mencari timernya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kabur begitu di timer kabur dia silahkan jelasan Bang Farudin ada hak jauh